Halo selamat datang kembali di channel papa twin seperti biasa dengan yosua disini ya jadi saya baru saja membeli sebuah barang dan sekaligus ini saya unboxing ya klunya ini adalah terang ya yang ngebuat terang pokoknya ya kebetulan di sini di kertasnya tertulis mohon videokan saat unboxing tanpa video unboxing klaim ditolak ya jadi ada baiknya saya unboxing aja sekaligus saya bikin konten supaya teman-teman bisa melihat apa sih barangnya di dalamnya harga barang ini sekitar tiga ratusan masih di bawah 400.000 tepatnya 375.000 langsung aja saya buka ya saya buka nih sering penasaran hahaha Oke langsung saja ini saya buat konten ini sekaligus buat referensi nih teman-teman teman-teman ya yang sedang mencari lampu terang ya yang sedang mencari lampu terang dengan u dengan water rendah dan harga yang murah meriah ya kalau dulu saya habis untuk membuat satu set proji HID ya bisa dikatakan lebih dari 800.000 ya ini dia teman-teman ini adalah proji bilet ya bilet proyektor ya kebetulan saya belinya satu kalau sepasang dapat satu kotak ya jadi kalau misalkan saya belinya satu ya dapatnya setengah kotak seperti itu ya ini adalah proji WST dua setengah ya jadi ukurannya dua setengah inci dia mereknya WST ini adalah bilet jadi bukan HID ini lampunya sudah menggunakan emitter LED ya langsung saja kita buka secret untuk kemasannya Iya sosok lah ya ya salah nggak bagus nggak jelek semuanya kita keluarkan loh nggak ada ini dia berarti oke oke kemasannya ya cukup bagus juga oke nah ini dia seperti ini dia kawan-kawan ini dia proji nya saya buang aja dulu casingnya ini ya jadi pada saat saya membeli dengan harga Rp375.000 kalau ada teman-teman yang mau tahu di mana saya belinya teman-teman bisa lihat di sini ya oke simple sekali nggak seperti bilet-bilet pada awal mulanya keluar ya kalau dulu kan bilet-bilet yang baru-baru keluar itu belum termasuk jadi ini biletnya biasanya drivernya tuh ada lagi gitu loh satu kotak lagi gitu kalau ini dia sudah include di dalamnya jadi driver itu sudah termasuk di dalamnya jadi ya simple sekali cuman seperti ini aja tekan teman-teman simple sekali nggak perlu seperti HID HID perlu balas ya kan teman-teman tahu sendiri kotak balas tuh seberusaha apa mungkin ya nggak nggak sampai segini ya pokoknya dia kotaklah segini ya kotak jadi teman-teman pun juga harus memikirkan di mana letak penempatan si kotak balasnya itu kalau ini ya udah tinggal dipasang aja di reflektor seperti itu nah sekarang saya mau kasih tahu ukurannya ya jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mencari pasti ada yang tanya dong ukurannya gimana Bang gitu ya langsung saja ini saya ada stigmat ya stigmat ya ada stigmat jangka sorong kita langsung ukur aja ya untuk lensa lensanya ini enggak lensanya lah frame-nya aja ya frame lensa itu sekitar kalau sama framenya itu 2,2 setengah inch lebih lah 2 setengah inch lebih karena memang si lensanya sendiri lebih 2 setengah inch otomatis framenya dia lebih dari 2 setengah inch kalau dihitung senti ini sekitar 23 sekitar 7 cm ya 7 cm untuk lebar-lebar frame dari lensa sekitar 7 cm nah pasti ada yang bertanya nih berapa sih panjang keseluruhan ya kan panjang keseluruhan dari si Proji ini langsung aja kita ukur bentar karena kan eh penempatannya bakal di reflektor motor ya reflektor motor kan enggak semuanya besar-besar ada yang kecil gitu kan ada yang mencari nih waduh maunya yang enggak terlalu besar lah gitu kan Projinya ya biar bisa muat oke jadi dari ujung lensa sampai ke belakang bisa ukur nih tar oke sekitar 4 14 kurang 13,8 ya 13,8 cm jadi dari depan sampai belakang ini totalnya 13,8 cm ya jadi panjangnya 13,8 cm ininya 8,7 cm yang ininya 7 cm jadi frame-nya ini sekitar 7 cm lalu lebar ini lebarnya total lebarnya si Proji tadi kan panjangnya 13,8 cm kalau total panjangnya nah total panjangnya sekitar 8,7 cm ya jadi ininya 13,8 cm ininya 8,7 cm yang ininya 7 cm ya jadi seperti itu temen-temen untuk dimensinya tadi saya sudah jelaskan ya jadi kalau saya lihat komposisinya ini ada kabel panjang ya ini kabel panjang ini posisinya mengarah ke sini ya ini adalah kabel untuk selenoidnya temen-temen ya kabel untuk selenoid selenoid apa jadi gini sama seperti HID Projector dia kan punya hanya satu mode sebenarnya tapi biar bisa high low itu dibantu dengan selenoid selenoid itu kalau temen-temen lihat ini temen-temen dia ada di dalam sini ya dia fungsinya untuk membuka tutup jadi pada saat dia menutup untuk cahaya yang keluar dari atau output yang keluar dari Pro-G ini dia hanya setengah ya ada cut off nya tapi ketika si selenoid ini terbuka dia akan terbuka semua jadi outputnya pun akan terbuka lebar seperti itu fungsinya ada cut off untuk apa ya supaya lawan arah itu tidak merasakan silau dari output cahaya si Pro-G ini seperti itu ya jadi yang oke tadi kan ini untuk kabel selenoid dan yang ini dua kabel yang besar ini adalah kabel power untuk emitter lednya ya nah jadi bagi temen-temen yang mau memasang ini sebenarnya nggak beda jauh dengan bilet-bilet yang lain ya jadi gini temen-temen untuk kedua kabel negatif ini ya baik dari yang selenoid dan yang untuk powernya emitter itu jadi satu ya lalu nanti ini di dihubungkan dengan kabel negatif atau kabel ground ya kabel massa oke seperti ini contohnya ya saya jadikan satu nah untuk kabel positifnya jadi kalau misalkan low beam kan seperti ini ya sebentar low beam nya seperti ini temen-temen ya low beam nya seperti ini ya temen-temen bisa lihat ya maaf low beam nya seperti ini ya dan pada saat mau menyalakan high beam ini selenoid nya dihubungkan saja ke positif ya seperti ini nah jadi kalau misalkan positif dari selenoid ini dihubungkan ke positif ke kabel positif maka dia akan menurunkan atau menarik selenoid nya seperti ini nah nanti pada saat pemasangan kalau cuman kabel merah ini untuk high beam nggak bisa temen-temen ini hanya untuk selenoid sekali lagi ini hanya untuk selenoid ya seperti ini ya jadi kalau misalkan mau dibuat jadi lampu high beam otomatis nanti dari sini ya dari kabel ini diberikan dioda ya diberikan dioda yang disambungkan dengan kabel power emitter ya oke jadi ini saya ada contoh ini adalah dioda yang 6 ampere ini hanya contoh saja ya cincinnya ya cincin putihnya itu mengarah ke atas jadi artinya gini apabila arus diarah apabila arus disalurkan dari sini maka dia akan teralirkan ke kabel yang sebelah sini sedangkan kalau kabel ini menerima arus maka arusnya akan tertahan di bagian sini ya jadi tidak akan mengalir ke sini oke saya contohkan seperti ini jadi tadi saya bilang yang cincin putihnya itu mengarah ke ini ya ke kabel power emitter ya kabel power emitter saya pasangkan dulu sebentar cincin putihnya saya pasangkan ke kabel power emitter dan yang satunya lagi itu diarahkan ke positifnya selenoid ya ke kabel positifnya selenoid jadi seperti ini nah nanti yang kabel yang terhubung ke sini yang ke kabel power emitter led ini dihubungkan ke kabel low beam low beam atau lampu dekat ya sedangkan yang terhubung ke power ke positifnya selenoid ini nanti dihubungkan ke kabel high beam ya low beam high beam lampu dekat lampu jauh oke sekarang saya contohkan seperti ini ini misalkan kabel positifnya nih ya kabel positifnya saya hubungkan ke low beam ya maka lampu dekat yang akan menyala ya lampu dekat yang akan menyala ya lampu dekat yang akan menyala tapi kalau misalkan saya pasang ke kabel yang ini maka lampu jauhnya akan menyala seperti itu teman-teman ya dan si diodanya ini nggak panas ya diodanya nggak panas jadi ini high beam ya ini high beam dan yang ini low beam ini low beam ya ini low beam kalau saya taruh di sini aliran arus nggak akan ke arah high beam nggak karena sudah tertahan oleh diodal ya seperti ini dan high beamnya seperti ini seperti itu jadi pemasangan kabelnya seperti itu ya oke teman-teman mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya seberapa panas sih dari bilet proyektor ini ya jadi sebagai informasi untuk HID proyektor itu untuk masalah panas itu nggak pernah atau istilahnya nggak perlu kita pikirkan ya karena memang dari HID bulbnya sendiri itu sudah panas ya memang diciptakan untuk jadi panas sedangkan untuk emitter led itu musuhnya adalah panas teman-teman makanya dibutuhkan heat sink ya heat sink dan kipas untuk melepaskan panas dari emitter led itu ya sekarang ini saya sudah nyalakan bilet ini kurang lebih 5 menit lebih ya sudah saya nyalakan 5 menit lebih dan sekarang akan kita ukur berapa sih panas yang berhasil disalurkan ke heat sink ya saya akan menggunakan termogan ini ya saya akan menggunakan termogan ini untuk mengukur berapa panas dari si heat sink emitter lednya oke saya akan dekatkan langsung ini masih berada di angka 55 derajat celcius ya 55 derajat celcius saya coba dekatkan lagi sebentar 54 ya sekitar 54 sampai 55 nanti saya coba yang sebelah sini 55,8 ya bagian yang sini 50 jadi kisaran 50 sampai 58 derajat celcius lah di sekitar heat sink ini ya kalau kan oke sekarang kita langsung tes di motor ya sekarang saya akan tunjukan pertama kali adalah yang menyala itu lampu hid proyektor ya dari motor saya nyalakan prognya ya ini adalah nyala dari hid proyektor ya dia seperti biasa ya kalau hid itu dia lama terangnya ada loading dulu beberapa detik baru sinarnya keluar semua tapi ini kondisinya umur dari prog sudah berjalan 2 tahun dan umur dari proyektor sudah lebih dari 4 tahun ya seperti ini outputnya dari proyektor yang hid nah sekarang saya akan nyalakan seperti apa nyala dari prog biletnya ya ini akan saya nyalakan sebentar oke ini dia ini nyala dari prog bilet ya bisa teman-teman lihat seperti ini bisa teman-teman bedakan ya yang di depan itu adalah hid dan yang di belakang itu adalah yang bilet ditutupin jelas ya nggak akan kuat si hid dan teman-teman bisa lihat itu outputnya sampai di ujung sana di tembok ya ini ini jaraknya sampai ke tembok kurang lebih sekitar 28 meter karena jaraknya 1,2,3,4 4 rumah ya jaraknya 4 rumah satu rumah lebarnya itu 7 meter jadi 7x4 28 jadi jarak 28 meter masih seperti itu outputnya dari bilet ini ya sekali lagi yang di depan itu hid dan yang ini adalah bilet ketutup jauh ya mantep banget nggak outputnya ngeri ya sampai ke atas oke nggak usah ditunjukin oke sekarang saya akan tunjukkan seperti apa nyala dari high beamnya ntar agak susah nih ini kan yang low beam ya ini low beam seperti ini kalau high beamnya seperti ini nah mantep ya misalkan segini nih kita pasang nih nah high beamnya seperti apa kita lihat sama-sama nah mantep nggak gitu ya dan untuk wattnya besaran wattnya bisa teman-teman perhatikan sendiri disini ya saya ukur menggunakan watt meter DC sebentar saya ukur menggunakan watt meter DC sebesar 33 watt ya 33 watt maaf oke jadi seperti itu aja review singkat dari saya so far kalau saya bilang sih dari outputnya cukup memuaskan ya dan outputnya bisa teman-teman lihat tadi kan berapa besar daya yang digunakan jadi saya rekomendasikan ya saya rekomendasikan bilet ini untuk teman-teman ya yang sedang mencari bilet yang murah ya lampu yang murah tapi low watt ya oke jadi seperti itu aja untuk pemasangannya ditunggu video selanjutnya ya karena di video selanjutnya saya akan tunjukkan seperti apa cara pemasangan bilet ini di reflektor motor oke ditunggu videonya dan semoga video ini bermanfaat apabila kalian menyukai video ini jangan lupa untuk di klik like oke terima kasih sudah menonton dadah